Dalam rangka mewujudkan dukungan Polri dalam hal program ketahanan pangan, Polda Kalimantan Timur membuka Lahan 1 Ketahanan Pangan, Metode Pertanian dan Peternakan yang diresmikan langsung oleh Kapolda Kalimantan Tim. Dalam rangka mewujudkan dukungan Polri dalam hal program ketahanan pangan, Polda Kalimantan Timur membuka Lahan 1 Ketahanan Pangan, Metode Pertanian dan Peternakan yang diresmikan langsung oleh Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Nanang Afianto. Persemian tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat utama Polda Kalimantan Timur, peserta pengurus bayangkari daerah Kalimantan Timur. Dalam hal ini, melalui Sat Brimod Polda Kalimantan Timur, program ketahanan pangan tersebut memanfaatkan Lahan Kosong di Makubrimod Polda Kalimantan Timur, Kilometa 13 Balikpapan dengan metode pertanian dan peternakan. Kapolda Kalimantan Timur mengapresiasi inisiasi dari personel Sat Brimod Polda Kalimantan Timur atas gagasan memanfaatkan Lahan Kosong yang ada untuk meningkatkan ketahanan pangan di wilayah Balikpapan. Ini merupakan langkah penting dalam memajukan sektor pertanian dan peternakan, serta bisa memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat. Peresmian Lahan Satu Ketahanan Pangan tersebut juga menjadi contoh nyata kerjasama yang baik antara Polri dengan masyarakat. Harapannya semoga program ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang signifikan, serta menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk melakukan hal serupa di tengah kondisi ketidakpastian global. Dari Humas, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV.